Kepolisian sektor Jambi Timur, kota Jambi berhasil mengamankan satu orang pelaku spesialis curanpor di wilayah Jambi Timur, sekaligus mengamankan barang bukti berupa satu unit kendaraan yang digunakan saat pelaku menjalankan aksinya. Setelah itu, pihak kepolisian juga menetapkan DPO kepada rekan AW. Sebelumnya, Muhammad Anwar Nasaruddin melaporkan ke pihak kepolisian bahwa saja ia kehilangan satu unit sepeda motor saat parkir di depan rumpahnya. Setelah dilakukan penyelidikan, AW, 26 tahun, berhasil diamankan oleh unit reskrim PAUSEK Jambi Timur di kediamannya di wilayah Kasang Puda, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, beserta barang bukti berupa satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. KAPAUSEK Jambi Timur AKP Edi Mardi pada Rabu 22 November 2024 menyampaikan Saat menjalankan aksinya, pelaku AW bersama rekannya yang telah ditetapkan sebagai DPO, pengamati sebuah rumah yang menurut mereka aman untuk menjalankan aksinya. Setelah mereka merasa aman, rekan AW bertugas mengawasi situasi keadaan di tempat kejadian perkara. Selanjutnya, AW pun mengeksekusi sepeda motor korban dengan menggunakan kunci T. Setelah berhasil menggasat sepeda motor korban, AW dan rekannya membuang atau menjual motor tersebut ke wilayah Kabupaten Sarlangor. AKP Edi mengatakan, terkait pembuangan ataupun penampukan motor curian tersebut masih dalam proses penyelidikan. Selanjutnya, pelaku AW dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ada pun barang bukti yang sudah kita amankan, yaitu satu unit sepeda motor yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian. Baik, untuk kronologi sendiri, yaitu pada awalnya tersangka AW ini bersama dengan temannya yang statusnya masih kita lakukan DPO ataupun pencarian, mengamati sebuah rumah, kemudian di depan setelah melihat si temannya tadi melakukan pengawasan ataupun melihat situasi sekitar, kemudian tersangka yang di belakang kami ini melakukan eksekusi dengan cara menggunakan kunci T. Nah, ini kunci T-nya. Tetapi kunci T ini pada saat itu karena diambil pada saat tidak terkunci setang, jadi sepeda motor itu hanya didorong kemudian setelah beberapa meter kemudian dihidupkan dan digendari bersama-sama dengan temannya tadi. Selanjutnya, sepeda motor itu dijual di daerah Kabupaten Sarulangor yang saat ini masih kami lakukan penyelidikan. Jadi, sepeda motor tersebut sebagai sarana kita amankan untuk bid milik tersangka, kemudian HP yang tersangka juga setting yang sudah kita amankan, kemudian BBKP sepeda motor kita amankan juga, terus satu unit kunci motor, BKT, kunci T, dan SDNK. Terhadap tersangka, kita kenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun.